Halo Sobat Edson, Salam Pintar Jumpa lagi dengan Kak Husna Tutorkimia Edson.id Pada video ini kita akan membahas soal-soal kimia pada ujian mandiri undip tahun 2019 Kalian siap? Sobat Edson, kita lanjutkan ke soal berikutnya Kita baca perlahan ya soalnya Bila tersedia larutan HCl 1 molar dan 0,5 molar Maka volume HCl 1 molar yang harus ditambahkan ke 50 ml HCl 0,5 molar Agar terbentuk larutan HCl 0,6 molar adalah Nah jadi ini soal mengenai pencampuran ya Jadi dari soal kita ketahui bahwa kita punya 2 jenis HCl nih HCl 1 molar dan HCl 0,5 molar Oke Anggaplah di tabung pertama ini adalah HCl 1 molar Kemudian yang ini HCl 0,5 molar Nah dari kedua pencampuran ini kita ingin dihasilkan HCl yang konsentrasinya 0,6 molar Nah tapi disini syaratnya HCl 0,5 molar itu volumenya 50 ml Sedangkan HCl 1 molar kita tidak ketahui nih berapa Kira-kira berapa ya kita harus tambahin 1 molarnya ke dalam 50 ml HCl 0,5 molar Supaya dihasilkan konsentrasi HCl yang 0,6 molar Mastinya tidak gimana rumus dari pencampuran Molaritas campuran atau MC itu sama dengan Jumlah mol larutan pertama ditambah jumlah mol larutan kedua Dan seterusnya misalnya ada N larutan gitu kan Per volume total Gitu ya Nah kalau kita turunkan rumusnya Oke Disini N itu kan molaritas dikalikan mol ya Bersama saja dengan Molaritas 1 dikali volume 1 ditambah Molaritas 2 dikali volume 2 Per volume 1 ditambah volume 2 Nah begitu Kita anggap Ini HCl 1 ya Ini HCl 2 nya Gitu Jadi HCl 1 molarnya yang 1 0,5 molarnya yang 2 Nah disini Langsung kita hitung nih Kita sudah tahu Molaritas campuran kita inginkan adalah 0,6 0,6 sama dengan M1 nya 1 molar Nah V1 nya nih yang harus kita hitung ya kan Jadi tanya soal itu V1 nya V1 nya berapa Ditambah Molaritas 2 nya 0,5 molar Dikali volume 2 nya 50 ml Per V1 nya yang kita hitung Ditambah V2 nya 50 ml Oke Kita kali silang saja disini Berarti 0,6 Dikali V1 ditambah 50 ml Ya kan Sama dengan V1 1 kali V1 Ditambah 0,5 dikali 50 Berapa 5 kali 50 250 Komat 1 yang belakang koma Jadi 25 ya 25 Ini kan Oke Kemudian ini kita kalikan saja 0,6 V1 ditambah 0,6 yang dikali 50 6 dikali 5 itu 30 300 Oke 1 angka belakang koma nya di 30 1 angka belakang koma Oke V1 ditambah 25 Selanjutnya Kita kelompokkan ya V1 nya kita pindah ke sini semua Yang angka kita pindah semua ke sebelah sini Berarti 30 Ya kan Dikurang 25 Oke V1 Dikurang 0,6 V1 30 dikurang 25 5 Sama dengan V1 dikurang 0,6 V1 0,4 V1 Berarti V1 Sama dengan 5 Dibagi 0,4 Berapa tuh 50 Dibagi 4 12,5 Oke Berarti Untuk menghasilkan HCL 0,6 molar Kita harus menambahkan HCL 1 molar Sebanyak 12,5 mili Kedalam 50 mili HCL 0,5 molar Jawabannya adalah Yang A Sekian Sobat AdSan Untuk video pembelajaran hari ini Sampai ketemu lagi Di video belajar berikutnya Jangan lupa Aktifkan notifikasi Untuk video terbaru kami ya Sobat AdSan juga bisa Mengunjungi AdSan.id Dan temukan ribuan video pembelajaran Sampai jumpa Sobat AdSan Salam Pintar Sampai jumpa Sobat AdSan 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 Sampai jumpa Sobat AdSan